17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Eh ada adik-adik. Shalom. Bertemu kami kembali lagi di Cegu Kids. Bersama saya Kak Ika. Dan saya Kak Jeffrey. Nah senang sekali ya, kemarin kita sudah merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Hmm kak Ika ada pertanyaan nih, siapa yang tahu? Apa dasar negara Indonesia? Pancasila dong kak. Yes, benar banget. Nah adik-adik tahu nggak? Halo nggak? Yuk sama-sama kita tonton video berikut ini. Sila, sila ke satu. Petuhan yang maha asa. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan terhadap. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Sila keempat. Rakyatan yang ditimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Wah hebat banget ya kak ya. Dari kecil adik-adik ini sudah hafal sama Pancasila. Ya, tapi kenapa ya kak ya kita itu harus hafal Pancasila? Kita tidak hanya harus hafal. Tapi yang terpenting kita harus cinta dan kita harus bangga terhadap Indonesia. Karena kita sudah lahir dan dibesarkan di negara ini. Hmm iya iya iya. Bagaimana ya kak ya cara kita menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia? Yang pertama menjaga lingkungan kita. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa ya. Yang kedua berdoa bagi Indonesia. Seperti mehemnya yang berdoa bagi kotanya. Yuk, daripada lama-lama lagi kita berdoa kita mau memulai CG Kids hari ini. Ayo adik-adik kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaanmu sampai dengan hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai CG Kids kami. Tuhan yang tuntun sertai sehingga dari awal sampai akhir kami bisa menerima sukacita yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan kami siap memulai CG Kids kami. Semua adik-adik yang siap memulai CG Kids sama-sama katakan. Amin. Terima kasih Tuhan kami siap memulai CG Kids kami. Tak mungkin makin di dalam. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cinta-ku, ku cinta kau, tinggal di dalamnya. Yesus cinta-ku, ku cinta kau, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancaranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Tidak ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmatku bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu. Tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mendengarkan kisah Nehemia. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. wallet ked voix. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan yesus baik. Losi baik, sungguh amat baik. Bapak, ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Ya Abba, Bapak, ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Abba, Bapak, ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Halo ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus Buat setiap kebaikanmu Tuhan sebentar lagi kami mau mendengarkan Sebagian daripada firmanmu Biarlah engkau Allah yang tuntun setiap kami Tuhan ajar setiap kami Terima kasih ya Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan ucap syukur Amin Shalom Wah senang banget bisa ketemu dengan hadir-hadir di CG Kids Online ya Tuhan Yesus Oke, dan hari ini kakak punya sesuatu nih Coba lihat benda apa ini Juhan tahu? Batu bata Ya bener banget, batu bata Tapi batu bata hari ini bukan batu bata biasa loh Ini adalah batu bata hasil bangunan yang ropoh Jadi tinggal poin-poinnya aja Udah hancur semuanya Jadi bayangkan kalau kalian punya rumah terus rumahnya ropoh Jadi rusak semuanya Si sahabat bata tinggal satu kayak gini Pernah lihat gak rumah ropoh itu kayak gimana? Kalau temen-temen belum pernah lihat Kita lihat yuk satu video ini Nah itu dia tadi tuh Kalau misalnya Yuan ya Misalnya Yuan punya rumah terus ropohai tadi tuh Bagaimana perasaan Yuan? Sedih Ya dong Karena selain orangnya udah terdiri Hancur Kotor Gak bisa di tinggal lagi Ya kan? Iya Nah pada zaman Bangun Kala Jauh Sebelum sekarang Ada satu orang yang juga mengalami itu Namanya Nehemia Nah Nehemia ini bahkan Gak cuma rumahnya ropoh Kotanya Yerusalem ya ropoh Tidak, kenapa semuanya ropoh? Nah Kotanya ropoh Karena kotanya ini berdosa kepada Tuhan Mereka membuat hal yang jahat di mata Tuhan Sehingga Tuhan marah Dan Tuhan membuat hal itu menjadi ropoh Apakah Nehemia cuet-cuet saja? Tidak adik-adik Nehemia justru sangat justru di hati Karena kotanya ropoh Tempong kotanya ini itu sangat ropoh Jadi dia sedih sekali Dan gak cuma berhenti disedi loh Nehemia ini akhirnya mau mengambil beban Dia berdoa Bahkan berpuasa kepada Tuhan Untuk motanya Yerusalem Dia minta ampun sekali Dia bilang Tuhan sorry Gitu Karena kotaku ini sudah berdosa kepada engkau Ampuni Tuhan kami ini berdosa Tolong Tuhan Berikan kamu penampunan Dia berdoa sama dia Apakah Tuhan menjawab doanya Nehemia? Nanti kita cek lagi ya Lanjut deh Nah abis itu Nehemia ini sendiri Jadi dia ini pekerjaannya adalah seorang juru minum Mau gak juru minum? Juru minum Juru minum Orang yang paling saya zaman kerajaan dulu Sebelum rajanya minum Apalah ya Misalnya tep atau apa Mesti juru minumnya ini keubat dulu Gitu Aman gak buat rajanya Enak gak buat rajanya Gitu Nah suatu pagi Nehemia ini Membawa dengan minuman untuk raja Gitu Ini coba kita perankan ya Sekarang Nah Iwan jadi rajanya Iya Kak Evelyn jadi Nehemia ini Oke Tidak ada Jadi satu pagi Nehemia datang nih Bawa minum anggil raja Tuk 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 Kamu kenapa? Terus neneknya jawab Aku sedih raja Karena tembok Yerusalem bobo Kamu mau apa? Mas Aku Kalau raja berkenan Aku ingin membangun kota Yerusalem Kembali Tidak Ah Jadi Itulah korang lebih Yang terjadi Pada Nehemia Jadi Karena dia sudah berdoa Dia sudah berpuasa Sehingga dia jadi ketemu raja Raja itu punya hati yang mudah hati loh Yang mau bantu Untuk Nehemia Bahkan sebenernya Raja gak cuma milah boleh Bahkan raja juga membunuh surat Untuk dikasih ke Nehemia Surat itu berguna untuk Artinya Nehemia bisa Ajukan surat itu Dan Nehemia bisa dapat apa aja yang dia butuhkan Wah baik banget ya raja Tapi bukan raja aja yang baik Itu karena dia sudah berdoa kepada Tuhan Sehingga Tuhan membantu Nehemia melalui raja Nah selanjutnya Nah Nehemia senang banget Akhirnya dia langsung bergerakan cepat Langsung kumpulin para pemimpin bangsa Israel Kumpulin Israel Lalu dia langsung bilang Dia ceritakan Keringuannya dia untuk membangun Tembok di Arisani Dan Restom dari para pemimpin bangsa Israel itu Gak semua ini setuju loh Ada yang setuju Ada yang setuju Ada juga yang tidak Karena mereka mungkin tidak suka dengan ide itu Akhirnya ada beberapa orang diantara para pemimpin itu Yang berusaha menggagalkan Rencana pembangunan tembok Yerusalem itu Tapi kuji Tuhan Karena Nehemia ini mengandalkan Tuhan Akhirnya Tuhan beserta dalam jalanan Nehemia Akhirnya Tembok Yerusalem bisa dibangun kembali Senang ya Ya Lebih ajaibnya lagi Pembangunan tembok Yerusalem ini Dibangun hanya 52 hari tuh Cepat ya Itu kalau bukan Tuhan Senang lagi Dan Lalu temboknya sudah berhasil dibangun Akhirnya mereka membuat sembuh perayaan Di mana para imam-imam membacakan tepat suci gitu Dan bangsa Israel yang mendengar itu Beberapa orang diantara itu Akhirnya Mereka tersadar Dan mereka memang nangis Kali ini sekali dosa-dosanya mereka Karena mereka sudah bersalah kepada Tuhan Dan membiarkan dosa-dosa menghentukan Kota mereka Nah juga Di saat Tembok Yerusalem itu sudah berhasil terbangun kembali Nehemia itu bersalah dengan para imam-imam Mereka membacakan kitab suci untuk bangsa Israel Nah waktu mereka membaca kitab suci itu Ya Jadi temboknya sudah berhasil dibangun Mereka membaca kitab suci Ada beberapa orang Nah kita sadar Kalau selama ini dia sudah jauh bagi Tuhan Dan dia sadar Kalau mereka sudah tidak taat Mereka sudah tidak taat sama Tuhan Sehingga mereka mengijinkan musuh-musuh itu Menghentukan kota mereka Akhirnya Mereka beberapa orang menangis Mereka sadar dengan dosa-dosa mereka Dan mereka menangis Mereka bertobat akhirnya Wah buji Tuhan Iya buji Tuhan sekali Nah Semua kejadian ini Dari bangsa Israel yang Tidak taat sama Tuhan Jadi kembali lagi Kepada jalan Tuhan Tau gak ini semua karena siapa? Yang memang karena Tuhan Tapi oleh Nehemia Kalau bukan karena Nehemia yang rindu Untuk dipatai Tuhan Dan untuk berdiri bagi bangsanya Dan untuk berdoa Minta Tuhan ampuni dosa-dosa bangsanya Dan maaf minta Tuhan Tuhan tolong bangun Kota aku lagi Maka gak mungkin ceritanya seperti ini Kalau Nehemia sudah Kalian adik-adik mau gak berdiri bagi bangsa Indonesia? Juan mau? Mau Yuk berdiri bagi bangsa Indonesia Mengambil beban Kita berdoa Untuk Tuhan ampuni Segala dosa dari bangsa Indonesia Dan kita mau Supaya Tuhan menjadikan bangsa Indonesia Menjadi bangsa yang lebih baik Dan berkenan kepada Tuhan Amin Nehemia 29 ayat 7 Usahakanlah kesejahteraan Kota kemana kamu aku buang Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu Wah seru banget ya kak Ikaya Cerita tentang Nehemia tadi Adik-adik hafalin ya big wordsnya Di Yeremia 29 ayat 7 Oke kak Jack Yuk kita mau berdoa buat Indonesia Tuhan Yesus Terima kasih Buat adanya bangsa dan negara yang indah ini Tuhan jagai dan sertai selalu Indonesia Terima kasih juga ya Tuhan Hari ini kami sudah bisa cegit bersama Tuhan kami berdoa Supaya semakin hari kami semakin cinta Dan sayang dengan Tuhan Yesus Ini doa kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Sampai jumpa lagi di cegit berikutnya God bless you 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 God bless you